Terima kasih Ruroini Kenshin a.k.a. Samurai X atau biasa dijeruki sebagai Hitokiribatosai, seorang pemuluh bayaran terhebat dalam sejarah yang saat ini ikut berperang dan mampu membantai satu batalion musuh hanya sendirian saja. Tak lama, bendera pun diangkat sebagai tanda kemenangan akan salah satu kubu yang berarti perang telah usai namun tidak untuk Hajime yang merasa masih belum puas. Jika belum bisa mengalahkan Sam No. 1 yaitu Kenshin, akan tetapi Sang Jaguan memilih untuk meninggalkan pedangnya sebagai tanda bahwa ia memilih mundur dan pensiun dari dunia persamurayan. Tak lama setelah semua orang meninggalkan zona perang, ada satu prajurit yang ternyata masih hidup bernama Jin-E yang memiliki bola mata dengan corak yang tidak konvensional, yang memang ia adalah satu dari sekian banyak samurai yang menguasai teknik Isukumi atau kemampuan untuk memproyeksikan energi Chi di dalam tubuhnya melalui tatapan mata yang efeknya hampir sama seperti hipnotis namun akan membuat lawan mengalami kerumpuhan sementara. Setelah mendengar banyak suara dari jiwa-jiwa yang mati oleh pedang milik Kenshin, Jin-E memutuskan untuk memilikinya dan berencana untuk menjadi batosai selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan seorang yang bisa dibilang mafia bernama Takeda atau supaya lebih mudah diingat kita panggil saja si Juragan lah. Ini bebemuknya yang diam-diam telah memproduksi opium atau sejenis obat narkotika dengan bantuan seorang ahli bernama Megumi bersama dengan rekan-rekannya. Dan ya, si Juragan pun meniru pasukan pribadi untuk menghabisi semua rekan Megumi dengan maksud untuk meminimalisir bocornya informasi opium ini, di mana hanya Megumi lah yang tetap dibiarkan hidup karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu bagaimana cara membuat opiumnya, sementara satu rekannya berhasil kabur. Namun si Juragan membiarkannya pergi dan menyuruh satu anak buah spesialnya untuk mengejar dan menghabisi pekerja tersebut. Kesokan paginya, pekerja itu pun ditemukan sudah tewas tergeletak di jalanan dengan sebuah kertas bertuliskan batosai, sehingga Haji Mayang saat ini menjabat sebagai kepala polisi pun langsung mendatangi kediaman si Juragan untuk meminta keterangan terkait kematian satu pekerjanya tersebut. Sebagai seseorang yang merasa berkuasa dan punya banyak uang, si Juragan pun menolak bersikap kooperatif di meraih, justru malah menunjukkan puluhan prajudit pribadinya yang semuanya memikir latar belakang sama yaitu samurai, karena setelah perang berakhir, para saburai ini tidak mendapatkan tempat di masyarakat, sehingga si Juragan pun sengaja menampung mereka semua, termasuk menjadikannya sebagai anak buah setianya. Tak lama setelah Haji May pergi, si Juragan langsung mendapat kabar buruk tentang Megumi yang berhasil kabur, di meraihnya segera menugaskan satu anak buah spesialnya yaitu batosai palsu yang tidak ada lain, adalah Jin E, yang saat ini bekerja untuk si Juragan untuk segera menangkap dan membawa Megumi kembali hidup-hidup. Tak membuang waktu, Jin E langsung menetakkan terpolis setempat Megumi bersembunyi, di meraihnya yang masih ngaku-ngaku sebagai batosai pun langsung membantai habis semua petugas polisi tanpa tersisa satupun, sedangkan Megumi sendiri berhasil kabur melalui jalan belakang. Kembali pada jagoan kita semua yaitu Kenshin yang baru tiba di kota setelah 10 tahun menghilang dari peredaran, dimana saat ia baru selesai beli cilok di festival, Kenshin tak sengaja melihat selebaran tentang seorang buronan dengan julukan batosai si pembantai tepat saat muncul seorang wanita bernama Kauru yang langsung menuduh Kenshin sebagai buronan gara-gara membawa pedang, sehingga Kenshin pun langsung menjelaskan bahwa pedang miliknya adalah pedang dengan mata terbalik, alias pedang khusus yang tidak diperuntukkan untuk membunuh. Tak lama setelah mereka berdua berpisah, Kauru secara kebetulan melewati jalan dekat kantor polisi tepat saat Jine baru saja selesai menghabisi semua petugas di benak Kauru yang ayah-ayah maut gara-gara dibunuh oleh batosai asli pun langsung menentang Jine untuk bertarung yang tepat saat Kauru akan dihabisi, Ya, dari kegesitan dan bekas luka X pada pipi Kenshin, Jine bisa langsung menebak jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah sang legenda yaitu batosai asli. Hal itu semakin berkuat ketika jurus hipnotisnya tak mempan terhadap Kenshin yang punya energi C sangat besar, sehingga daripada membuat dirinya celaka, Jine memilih untuk membiarkan mereka berdua pergi tepat saat para petugas baru muncul di lokasi. Untuk menghindari petugas, Kauru pun membawa Kenshin ke tempat tinggalnya yang merupakan sebuah tempat perguruan pedang yang didirikan oleh mendiam ayahnya tanpa Kauru sadari bahwa orang yang sedang bersamanya saat ini adalah batosai asli yang sudah menghabisi ayahnya dulu. Tak lama setelah Kenshin pergi, muncullah adiknya yang datang setelah bermain di luar yang tepat saat Kauru akan latihan pedang, muncullah para preman yang datang untuk membeli paksa perguruan ini sesuai perintah dari majikan mereka yaitu si Juragan yang karena Kauru menolak, para preman pun langsung melakukan pengrusakan termasuk menyakiti Kauru dan adik kecilnya. Dada ya, para preman termasuk Kauru pun sempat terkejut oleh kemunculan Kenshin yang datang seorang diri meminta dengan sopan dan santun agar mereka segera pergi, namun karena para preman menolak, Kenshin terpat seharus menggunakan tangan kosongnya untuk menghadapi mereka semua. Pertarungan pun dilanjutkan di dalam padepokan di mana Kenshin akhirnya menunjukkan kelihannya dalam pertarungan bahkan satu preman pun tak adain berhasil menyentuhnya. Karena mereka masih keras kepala, Kenshin terpaksa mengeluarkan pedang mata terbaliknya sembar yang mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya. Dimunuh hal itu, cukup membuat Kauru terkejut bahwa saatnya orang yang sedang menolongnya saat ini adalah orang yang sudah membuat dia dan adiknya menjadi anak yatim. Namun setelah melihat sosok Kenshin yang sudah berubah, Kauru tidak mengikuti hawa nafsunya untuk membalas mendam atas semua perbuatannya di masa lalu. Akibat kegirian ini, Kenshin harus dibawa oleh para petugas untuk dipenjara berusaha dengan tahanan lain yang mana di situ ada seorang tahanan yang merupakan pendekar yang lumayan jago gelut bernama Sonosuke yang tiba-tiba ngerejat saat haji memanggil Kenshin dengan nama Batosai. Karena dulu Kenshin kenal dekat dengan Laksamana, Kenshin pun dikeluarkan dari penjara dan dipertemukan langsung dengan Bapak Laksamana yang menjadi pimpinan tertinggi di kemiliteran Jepang. 10 tahun tidak berjumpa, Laksamana cukup terkejut saat mendengar Kenshin sudah pensiun dan jadi warga biasa karena dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, Kenshin harusnya bisa menjadi seseorang yang sangat desegadi atau setidaknya punya peran penting di kemiliteran. Tujuan Laksamana menemui Kenshin adalah berkaitan dengan kabar mengenai maraknya peredaran opium di kota ini sehingga demi meningkatkan keamanan, Laksamana ingin meminta Kenshin agar mau meminjamkan kekuatannya sekali lagi untuk memberantas kejahatan. Namun, meski Laksamana sudah memohon bahkan menawarinya sebuah jabatan, Kenshin tetap ada pendiriannya untuk tidak akan pernah membunuh lagi sehingga haji memang kesalpun langsung rantang Kenshin bertarung dan berhasil melukai pundapnya hingga berdarah. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Kenshin pun dibebaskan dari hukuman dimana Kenshin benar-benar sangat terkejut saat melihat Kaoru datang menjemput bahkan menunggunya di tengah hujan yang garis sekian banyak kata yang terucap Kenshin sangat amat terharu saat Kaoru mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan siapapun Kenshin di masa lalu, yang terpenting sekarang, Kenshin sudah bertobat, berubah, dan harus tetap menjadi orang baru yang lebih baik. Hai Hai aku Di saat bersamaan, Megumi terlihat masih dalam pelariannya hingga tersenaga bertemu dengan si adik atau adiknya si Kaoru yang dengan baik hati mau membawanya kepada pokan. Setiba-tiba di pada pokan, Kenshin, Kaoru, dan Megumi pun akhirnya berkenalan satu sama lain dimana mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan saling menjaga satu sama lain dengan Kaoru yang memberikan pakaian samurai baru bekas mendengayahnya untuk dipakai Kenshin sebagai simbol dari kehidupan barunya. Suatu malam, Kenshin dan kawan-kawan pun makan di sebuah restoran tepat saat muncul si juragan mencari seseorang yang katanya sudah mengalahkan sepuluh preman hanya seorang diri dimana si juragan yang merasa bisa membeli segala sesuatu pun mencoba mengajak Kenshin untuk menjadi salah satu pengawalnya tetapi Kenshin sama sekali tidak tertarik dengan uang dan dengan sopan menolak tawaran tersebut. Tak lama, muncura Sanosuke si pendekar pedang kuda yang dengan sombongnya mengklaim bahwa dirinya jauh lebih hebat dari Kenshin si batosai sehingga apabila Sanosuke senilai dengan uang yang si juragan tawarkan maka ia harus mengalahkan Kenshin tepat disaksikan oleh semua orang. Bermodalkan zan bato atau pedang pembunuh kuda yang beratnya hampir 50 kg jelas Sanosuke bukan lepet tarung sembarangan yang bisa dianggap premesamu sehingga Kenshin yang selalu berusaha menghargai lawan pun mencoba untuk bertarung dengan serius tanpa akan menyekiti lawannya sedikit pun. Setelah beberapa kali percobaan, Sanosuke akhirnya capek sendiri apalagi ketika Kenshin mengatakan tentang harga diri yang pada intinya Sanosuke tidak pantas bekerja untuk seseorang seperti si juragan sehingga Sanosuke pun langsung menghentikan pertarungan dan menyuruh semua orang untuk segera bubar. Beberapa waktu berlalu muncullah wabah penyakit yang membuat banyak warga mengalami demam tinggi setelah meminum air dari dalam sumur yang sama di meramai Gumi yang sudah tahu seberapa litik si juragan pun langsung bisa menebak jika ini adalah ulahnya, demi bisa mengambil alih padepokan dan semua tanah di wilayah ini. Sanosuke yang juga tinggal di kampung ini pun tak senaja bertebrungan Kenshin dan mau tidak mau harus mengesampingkan egonya dulu yang karena Megumi berdulut di dunia medis dan obat-obatan ia pun langsung mengkompakkan Kenshin dan kawan-kawan agar segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memobati semua warga yang sakit. Beberapa jam kemudian, kondisi warga akhirnya berangsur pulih berkat kecekatan Megumi dalam mengambil tindakan tepat di samping walungan berdua dengan Kenshin Megumi akhirnya jujur bahwa dia adalah mantan pembuat opiumnya si juragan sehingga demi keselamatan semua warga Megumi bermaksud untuk menyerahkan diri kepada si juragan sekaligus membujuknya agar mau menghentikan semua teror ini. Tak lama setelah Megumi pergi menyerahkan diri Kenshin menjadi kepikiran dengan nasib Megumi yang dengan begitu beraninya mengorbankan dirinya sendiri demi semua orang dengan fakta bahwa dirinya sudah bertuat dan jadi orang baik alangkah tidak pantasnya ketika ia hanya berdiam dan membiarkan kejahatan terjadi sehingga demi untuk membuktikan pertobatannya Kenshin memutus untuk pergi menyelamatkan Megumi dengan ditemani Sanosuke memaksa untuk ikut sementara Kauru dan adiknya diminta untuk tetap dipadepokan dan jangan lupa masak rendang setelah semuanya selesai Megumi sendiri terlihat baru sampai di kediaman si juragan yang dengan tidak malunya memukul dan menendang seorang perempuan dimana kelakuannya seketika terhenti saat mendengar suara ramai-ramai di luar Yang ternyata itu adalah Kenshin yang sudah tiba di tempat ini dengan pedang mata terbaliknya Keunshin berhasil melumbangkan para samurai meski hanya menciderai mereka saja Yang karena si juragan terus melemparkan uang-uangnya para samurai yang sebenarnya takut terhadap Kenshin pun terpat sahabamu lagi demi bisa memiliki semua uang tersebut Berkat bantuan Sanosuke dengan pedang jantan batonya puluhan samburai pun berhasil di kalahkan sehingga sekarang giliran mereka masuk ke dalam rumah untuk mengambil kembali Megumi dari si juragan Tiba di dalam mereka berdua pun bertemu dengan salah satu pengawal juragan ini merupakan seorang pendeta Jabo Belut dimana Sanosuke mengajukan dirinya untuk menghadapi pendeta tersebut dan mempersilahkan Kenshin untuk maju duluan Tanpa menggunakan pedang atau senjata pajam sejenisnya Sanosuke dan pendeta pun bertarung dengan gaya tangan kosong yang memenai dua-duanya memiliki kemampuan tinggi yang sama sehingga pertarungan pun berlangsung cukup awet sampai-sampai harus makan dan minum dulu untuk memulihkan staminanya Terlalu banyak tuang waktu Sanosuke pun mengerahkan sisa energinya untuk bertarung dan menggunakan bantingan serius untuk mengalahkan si pendeta Kembali ke Kenshin yang harus menghadapi samurai bertopeng yang selalu memakai topeng untuk menutupi luka bakat pada wajahnya dimana samurai bernama Gain ini pun merupakan satu-satunya samurai yang menggunakan alat modern sebagai senjata bertarungnya Berlihat Genshin memakai pedang mata terbalik membuat Gain menjadi semakin emosi seolah dirinya tidak berbahaya yang karena Gain terus melakukan seranan beruntun Genshin pun mulai sedikit serius dengan pertarungannya dan berhasil menang tanpa membunuhnya Setelah Sanosuke muncul mereka berdua pulang sunai ke lantai selanjutnya yang tepat saat mereka akan masuk ke ruangan si Juragan tiba-tiba Ya, karena si Juragan tidak bisa bertarung ia pun memakai peralatan modern yaitu Gatling Gun yang dapat melepaskan beberapa peluru dalam satu kali tembakan Sempat terdesak Hajime pun datang terlambat dan langsung memberitahu bahwa Gatling Gun hanya bisa menembak di satu arah saja sehingga mereka bertiga pun pura-pura menyerah agar bisa menyerang dari berbagai arah Juragan akhirnya kena mental setelah Genshin mengacungkan pedangnya tepat di depan bebemuknya yang telah masa telah mereka berhasil menyelamatkan Megumi ia pun memberitahu Genshin untuk segera pergi ke kuil di tengah hutan karena saat ini Jin Ae sedang menculik Kauru untuk dijadikan sandranya Tertibanya di kuil tengah hutan Jin Ae terlihat sudah menunggu kedatangan Genshin yang memang sudah lama Jin Ae merantikan momen seperti ini karena ingat ketika seseorang sudah menjadi yang nomor satu dan tak terkalahkan maka akan banyak sekali musuh yang berusaha menantang yang dalam kasus ini adalah Jin Ae yang juga ingin menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan Sanggotosai sehingga tanpa buang waktu Jin Ae langsung menyerang dan Kali ini Genshin nampaknya akan cukup kesulitan untuk menang karena Jin Ae tidak seperti Samurai Samurai Kauru sebelumnya yang hanya menggunakan jurus itu saja dimana hal itu terbukti ketika Jin Ae berhasil mengecoh Genshin dengan cara memindahkan pedangnya dari tangan kanan ke kiri dan sebaliknya sehingga menganggap Genshin tidak serius bertarung Jin Ae pun menggunakan teknik kriptotisnya untuk membuat Kauru mengalami sesak nafas dan akan maut dalam waktu 2 menit dimana satu-satunya cara untuk mematahkan Jutsu atau teknik tersebut adalah dengan menghabis pengguna Jutsu itu sendiri sehingga secara tidak langsung Jin Ae memaksa Genshin untuk menjadi batosai seperti dulu lagi dengan maksud agar niat obatnya gagal dan tidak menjadi pribadi yang lebih baik melihat Kauru sudah namp-nampan membuat Genshin akhirnya tidak punya pilihan lain lagi selain harus menjadi sosok yang surah lama ia kubur dimana Kenshin seketika mengeluarkan aura atau vibes berbeda yang langsung membuat Jin Ae bersemangat dan iya jika saja mata pedang Kenshin tidak terbalik mungkin kepala Jin Ae sudah terbelah jadi dua yang karena Jin Ae masih keras kepala ingin bertarung sampai habis-habisan Kenshin pun mulai mengambil kuda-kuda yang dulu biasa ia patah untuk membantai sehingga jangan salahkan Pak Gayus tambunan apabila Jin Ae harus menisah dengan keinginannya tepat saat Kenshin akan menghabisinya Kauru tiba-tiba berteriak pertanda ia sudah pulih dari Jutsu tersebut berkat kekuatan hatinya yang tidak ingin melihat Kenshin menjadi seperti dulu lagi dimana Jin Ae masih saja tidak menyerang meski Kenshin sudah menjelaskan bahwa sendi tangannya sudah cedera dan mustahil bisa menang namun ternyata Jin Ae tidak bermaksud menyerang Kenshin melainkan menghabisi didirinya sendiri karena malu sudah terlanjur berbuat sejauh ini Tak lama, Hajime dan para petugas pun datang terlambat ketika momen getingnya sudah lewat sehingga Kenshin langsung menggendong Kauru kepada pokan untuk mendapatkan perawatan Setelah si juragan ditangkap dan para samurai dicabut izin peramnya Kauru, Megumi, Zansuki dan Kenshin pun bisa hidup tenang dengan akan menggirik keluarga baru dan akan menghidupkan kembali pada pokan tersebut Terima kasih telah menonton!